Halo sahabatku yang terkasih Jumpa lagi bersama saya Jonsung Jesus my Savior Sahabatku yang terkasih Saya Mendapatkan video Diminta tanggapi Bagaimana perkataan seorang Pak tua ini mengenai kekristenan Jangan cuma Pak Jonsung ini Nyerang-nyerang pendeta-pendeta Katanya yang tidak benar Tapi berani tidak coba jelaskan bisa tidak Saya akan coba menanggapi Seorang kotba Seorang pak tua ini Mengenai Tuhan Yesus Kristus Coba kita saksikan ini videonya Apa yang dikatakannya Kita akan lihat Baru nanti saya akan menanggapinya Oke coba kita lihat Kalau menurut umat Kristen Kita berbicara Tentang Menurut Islam dan Kristen Sampai langit runtuh Tidak akan ketemu Kenapa Menurut Alkitab atau Injil mereka Oke Jadi kita lihat Kita lihat begini Pak tua ini mengatakan bahwa Sampai langit runtuh pun Tidak akan ketemu betul Karena apa Karena saya Kelompok Kristen Mempercaya Alkitab firman Allah Sedangkan Mereka percaya kepada Al-Quran firman Allah Jadi tidak ketemu Standarnya ini beda Alat ukurnya ini beda Sampai kapan ini tidak ketemu Seharusnya yang dicari tahu dulu adalah Apakah Alkitab firman Allah Atau Al-Quran firman Allah Nah baru setelah itu Menjadikan sebuah standar kebenaran Nah Saya akan menjelaskan Mengapa saya percaya Alkitab Sebagai firman Allah Sebagai sebuah ini ya Sebuah Penjelasan singkat Yang biasanya saya lakukan di seminar Nah Anda lihat ini disini Bukti Alkitab firman Allah Kalau ada orang yang membuktikan Alkitab firman Allah Dengan kitab suci agama lain Ini adalah kurang berhikmat Kurang benar dia Masa dia pakai kitab lain Untuk bilang Bawa Alkitab firman Allah Kalau begitu kitab lain itu Lebih tinggi derajatnya Daripada Alkitab Nah saya membuktikan Alkitab firman Allah itu Dengan memakai Circular Visioning Nalar bolak-balik Contohnya Akal budi saya mengatakan Bahwa Allah yang maha benar Kalau Allah yang maha benar Dia pula tulis buku Pasti benar semuanya Tidak mungkin ada salah Nah saya baca buku Alkitab Dari awal sampai akhir Tidak ketemukan Ada kesalahannya Nubuat-nubuatannya Di dalam perjanjian lama Seperti Yesaya Menubuatkan Yesus Domba Allah Yang akan mati Disalibkan Dan menanggung dosa manusia Itu semua jelas semuanya Dia akan dijual dengan 30 keping uang perak Nubuatkan semua Jelas semuanya Di layar di bed lain Tidak ada yang salah Yang adalah orang Memahaminya salah Misinterpretasi of God Dia salah Kemudian Kalau kita lihat lagi Allah yang maha suci Allah yang maha suci Kalau dia tulis buku Maka tingkat kesuciannya Paling tinggi dari buku manapun juga Kalau ada buku yang lebih tinggi Pengajaran kesuciannya Maka itulah firman Allah Saya tidak temukan Ada buku yang mengajar kesucian Yang lebih tinggi Moralnya lebih tinggi Dari para Alkitab Nah saya menemukan misalnya Ada kasihilah Sesama manusia Seperti dirimu sendiri Dimana ada kitab Manapun di dunia ini Mengajarkan demikian Tidak ada kan Nah kemudian Kasihlah musuhmu Berdo'alah bagi mereka Yang menganehnya kamu Hanya di Alkitab Tidak ada di kitab lain Yang mengajarkan yang Sedemikian detil Perbuatlah segala sesuatu Yang orang itu kehendaki Agar engkau Perbuat baginya Hanya di Alkitab Dan hanya di Alkitab Mengajarkan tingkat kesucian Yang begitu tinggi Seorang laki-laki Hanya boleh punya Istri satu Dan seorang perempuan Hanya boleh punya suami Satu Tidak ada di kitab lain Yang lain malahan boleh Empat lima Sampai bahkan Pemimpin agamanya Bisa sampai sebelas Sampai anak kecil Di bawah umur Bisa dikawin Ini bagaimana Tingkat moralnya Dan bahkan Ada yang mengatakan Oh ini kitab suci Ini jatuh dari langit Dan entah apa Pemimpinnya Tidak bisa membaca Tidak bisa menulis Tapi suruh sahabat Yang menulis Itu dia firman Allah Bagaimana buktikan Bahwa itu firman Allah Kalau itu hanya Sebenarnya Hanya ngaku-ngaku saja Begitu loh Nah ini Jangan-jangan Itu hanya cuman Nyontek-nyontek Perjanjian lama Dan itu pun salah Nah kemudian Ya Allah yang mengatakan Hanya di Alkitab Yang menuliskan secara detil Kisah penciptaan Dari awal sampai Berakhirnya di dunia ini Hanya di Alkitab Yang memberitahukan Tentang munculnya Nanti kerajaan yang baru Nubuat Daniel Semua digenapi Satu persatu Kemudian memberitahukan Dan runtuhnya Baik Allah Ya Tuhan Yesus berkata Batu tidak akan Baik Allah akan diruntuhkan Semuanya akan hancur Nah benar Semua batu itu Tidak ada terletak Di antara yang lain Semuanya akan hancur Nah Allah mah tahu Jadi saya percaya Alkitab adalah Firman Allah Memang banyak alasan lagi Tapi saya kemukan Tiga hal ini saja Untuk menyatakan bahwa Saya percaya Alkitab adalah Firman Allah Nah kemudian kita coba dengar Apa Yang dikemukakan lagi Oleh para Tua ini Tentang Yesus Kristus Nah coba kita akan Lihat ya Apa yang dia Omongkan lagi Nanti baru kita akan Tanggapi Oke Nah coba kita lihat Jadi disitu Dibilang bahwa Yang disalibkan itu Bukan Isa Menurut Al-Quran Katanya kan Tapi orang yang diserupain Yang diserupain itu siapa Ya katanya Yudas lah Apalah segala macam Padahal kita lihat Di dalam Alkitab itu kan Jelas sekali Yesus memberitakan Injil kepada Faisi Ali Taurat Dan dalam perjalanan Hidupnya mereka Semua mengenal dia Kemudian banyak orang Marah Karena dia Beringajar Dan Menyamakan dirinya Seperti Allah Ya Dia nyembuhkan orang Mengampuni orang Jadi Menghujat Allah Bagi orang Yahudi Sehingga mereka itu Bersekongkol Direncanakan sejak lama Untuk nangkap dia Setelah dapat Nangkap dia Ya Melalui Yudas Muridnya yang mengkhianati Tangkap dia dengan jelas Bagaimana bisa dikatakan Yudas yang disalipkan Yudas mengkhianati Tangkap itu Yesus Dibawa ke Pilatus Pilatus disidangkan Cambuk dia Kemudian ditangkap Disuruh pikul salib Menuju Bukit Golgota Kemudian disalipkan Di Bukit Golgota Itu punya proses yang panjang Ya Dan murid-murid mengikutinya Maria Magdalena Maria Ibu Yesus Semuanya mengikutinya Sampai dia di atas Kayak salib Yang Yesus berkata Hai Ibu Inilah anakmu Itu jelas Yang disalipkan Itu adalah Yesus Bagaimana bisa di Kamuplase Berubah Ini makanya Standarnya itu beda Standarnya itu beda Coba kita lihat lagi Apa yang dia omongkan Melainkan Allah Dalam mengangkat Isa kepadamu Tapi yang disurupakan Siapa? Yaitu sebenarnya Si Judas Iskariot Si pengkhianat itu Tapi di Alkua Hanya mengatakan Orang yang disurupakan Kamu tahu lebih jelas Siapa? Orang yang disurupakan Itu Nanti di Injil Barnabas Itu tertulis Kata Yesus Bukan aku yang Dibereka salibkan Tapi si Judas Si pengkhianat itu Judas Iskariot Nah Makanya kenapa Yesus berteriak Disalib Oke Jadi kita bilang lagi Dia bilang bahwa Itu ada di Injil Barnabas Nah kita tidak percaya Bahwa itu Injil Barnabas Mengapa kita bisa percaya Perjanjian lama 39 kitab Dan kemudian Perjanjian ber27 kitab Kita percaya bahwa Ya Tuhan Yesus Di dalam lukas pasal 22 Yang 44 Itu kan ada mengatakan bahwa Ya Kitab Torah Nabium Ketubim Ya jadi Kitab perjanjian lama itu Terdirai tiga Bagian kitab itu adalah Firman Allah Nah kemudian Kita bisa mengenerima Kitab Perjanjian baru itu Ditulis oleh Para Rasul Atau di back up para Rasul Atau di profit para Rasul Jadi ketika Para Rasul itu hidup Pengajaran-pengajarannya itu Tetap Sudah ada Dan diajarkan Dituliskan Nah dan gereja Mula-mula Menerimanya itu semuanya Sedangkan Injil Barnabas Muncul kapan Dan bertentangan lagi Antara satu dengan yang lain Nah sedangkan kita Lihat kitab perjanjian baru Tidak ada yang bertentangan Antara satu dengan yang lain Semuanya harmoni Oke Kemudian kita lanjut Nah dia mengkritik bahwa Kenapa Tuhan Yesus berkata Eli-eli lama sabat tani Alaku-alaku Mengapa engkau meninggalkan aku Jadi begini Kita harus pahami Ini loh Konsep pertama yang kita harus pahami Adalah Allah memperkenalkan dirinya Kepada manusia Kalau bukan Allah yang memperkenalkan dirinya Kepada manusia Tidak mungkin manusia bisa mengenal Allah Jadi sama seperti saya Saya memperkenalkan diri kepada Anda Anda baru bisa kenal saya Kalau saya tidak pernah kasih tahu Siapa diri saya Anda tidak bisa tahu Jadi Allah memperkenalkan dirinya Kepada manusia Melalui firman Allah Yaitu Alkitab Nah sejauh yang Alkitab Kasih tahulah Tentang Allah Maka kita bisa tahu Tentang Allah Nah demikian juga Sejauh Cerita tentang Tuhan Yesus Siapa dirinya Dari situlah Kita bisa tahu Kita tidak bisa tahu Apa yang tidak diceritakan Oke Kemudian Di dalam Alkitab Jelas sekali bahwa Kalau di dalam kitab Filipi itu kan Ada berkata bahwa Mengosongkan dirinya Yang menganggap serupa dengan Filipi 2 ayat 5 dan 6 Berkata bahwa Ya Allah Yang sebenarnya serupa Yang serupa dengan Allah Yesus Yang serupa dengan Allah Tetapi yang mengosongkan dirinya Nah yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kestaraan Allah Dengan sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Mengambil rupa menjadi manusia Jadi Allah Mengambil rupa Menjadi manusia Yesus Kristus Lalu kok bisa Nah di dalam Al-Quran juga ada berkata Bahwa Allah bisa Itu berbicara kepada manusia Lewat api lah Lewat apalah Segala macam Nah Kenapa dia tidak bisa Dia kan maha kuasa Dia bisa kok jadi manusia Apa yang salah Gitu loh Ya Lalu misalnya berkata Oh Alam Berdoa Di dalam kitab surah pasal 33 Ayat 43 Juga ada berkatakan Dia yang mendoakan Serta malaikat-malaikatnya Dia ini siapa Ya Kuwa yusha Allahikum Jadi Dia ini Allah Kemudian di dalam surah pasal 33 56 Juga ada Sesungguhnya Allah Dan malaikat-malaikatnya Berdoa Lalu Kalau misalnya Yesus berdoa Kepada Allah Lalu langsung dikatakan Oh dia keilahiannya Tidak ada Di dalam Di dalam Al-Quran juga Ada kok Saya katakan tadi Surah 33 N43 Surah 33 E 56 Allah juga berdoa Gitu loh Bersama dengan Malaikat-malaikatnya Jadi bagaimana Ketika dia berteriak gitu Langsung berkata Oh ini Keilahiannya ini Nah begini Saya jelaskan Jadi ketika Manusia Ketika Yesus Disalibkan Kemanusiaannya Karena dia adalah manusia Kemanusiaannya Menanggung dosa Semua manusia Jadi pada waktu itu Ketika Dia berkata demikian Pertama Dia itu Menanggung dosa Semua manusia Kemanusiaannya itulah Yang menanggung dosa Manusia Jadi Ala Bapak Ala Bapak Berpaling Kepada Daripadanya Jadi dia menanggung dosa Semua Manusia Seperti Tuhan meninggikan Musa Di dalam Yohanes 3.14 Dan sama seperti Musa meninggikan Ular di Padanggurun Demikian juga Anak manusia Ditinggikan Maksudnya Dia itu bagikan Seekor ular besar Penjahat besar Karena dia menanggung dosa Semua Manusia Nah Ini juga Yang kedua Ini juga Alaku Alaku Kata ini Itu ada di dalam Masumur pasal 22 Dia menggenapi Apa yang Dikatakan di dalam Masumur 22 Ayat 2 Alaku Alaku Mengapa engkau Meninggalkan Aku Ini adalah bagaimana Menceritakan Tentang Daud Berkata Di dalam Ayat 22 Selamatkanlah aku Dari mulut singa Dan dari Tanduk banteng Engkau telah menjawab aku Aku akan memasyurkan Namamu Kepada saudara-saudaraku Dan memuji-muji engkau Di tengah-tengah jemaah Kamu yang takut akan Tuhan pujilah dia Hai Segenap anak cucu Yaakub Dan seterusnya Jadi ini juga Sudah Dia mengutip Apa yang Ada di dalam Perjanjian lama Ini tidak ada yang salah Bukan berarti Kok Tuhan itu Tadi Teriak-teriak Tuhan itu kok mati Nah Konsepnya adalah Di dalam Injil itu adalah Kita manusia berdosa Kita manusia berdosa Tidak dapat Datang kepada Allah Sebab upah dosa Ialah maut Tetapi kasih karunia Allah Ialah hidup yang kekal Dalam Kristus Yesus Maksudnya Dosa Harus dihukum Ya Jadi orang berdosa Harus dihukum Nah Tuhan Yesus Karena begitu besar Kasihnya akan kepada manusia Dia datang ke dunia ini Menjadi manusia Dihukumkan Bagi dosa-dosa Manusia Inilah sih Keadilan Allah Bagaimana Saya mau tanya Cara masuk sorga Menurut Kaum muslimin Muslimat Ya Menurut Islam Bagaimana dijelaskan Nah kalau di dalam Alkitab pasti Jelas Bahwa ketika dia Menanggung dosa Semua manusia Ya Dan barang siapa Bertobat Mengaku Percaya kepada Kristus Yang telah mati Dikasuk menebus Semua dosanya Akan diselamat Akan diselamatkan Itulah konsep Penebusan Diselamatkan Karena anugerah Bukan diselamatkan Karena amal Ibadah Kerjaan manusia Kalau masuk sorga Dengan amal Ibadah Pekerjaan manusia Tidak ada satu manusia pun Yang bisa Masuk sorga Tetapi anugerah Rahmat Allah Tapi kalau kita Mau mendapatkan Anugerah Rahmat Allah Kita harus bertobat Menyesal Mengaku bersalah Kepada Tuhan Yesus Maka Tuhan Yesus berkata Akulah jalan kebenaran Nah coba kita lanjut lagi Apa Dikatakannya lagi Tuhan Mengapa Engkau meninggalkan aku Nah Kalau Yesus Tuhan Kok Tuhan mana lagi Dia panggil Tuhan Tuhan Mengapa Engkau meninggalkan aku Kalian Tuhan Tuhan mana lagi Kedua Kalau Yesus mati Untuk menebus dosa Logikanya Dia gak perlu Berteriak Minta-minta tolong Dia harus pasrah Ikhlas Rela Karena dia Persiapkan untuk mati Di salib Mengubung dosa Kenapa dia sebut teriak Dengan dia berteriak Minta tolong Tuhan Menunjukkan dia tidak ikhlas Tidak rela Dibunuh di kayu salib Ketiga Kalau itu Tuhan Siapa yang berani Mencabut Tuhan Penyawa Siapa yang berani Mencabut Oke Jadi dia bilang Kalau itu Tuhan Siapa yang bisa mencabut Sebenarnya bukan Masalah mencabut nyawa Atau bagaimana Tetapi memang Sudah dimbuatkan Yesus Mesias akan datang Dihukumkan Mati Di kayu salib Di dalam Yesaya 53 Itu sudah didubuatkan Yesaya 9 Dia adalah Allah yang perkasa Bapak yang kekal Kemudian Dia yang Akan dibawa Oleh Kepembantaian Seperti domba Yang keluh Kesah Dia akan dibawa Dan Dosa kita lah Penyakit kita lah Yang ditanggungnya Jadi Itu sudah didubuatkan juga Di dalam Alkitab Apa yang salah Gitu Nah Oke saya bilang tadi Awal Dasarnya itu adalah Beda Gitu loh Ya Konsep Alanya Di dalam Alkitab itu Tiga Di dalam satu Nah Sedangkan konsepnya Ala yang Pihak muslim Kan satu saja Satu saja Jadi bagaimana Cara memahaminya Padahal di dalam Alkitab Di dalam Alkitab Al-Quran juga penuh Dengan Sebenarnya ada Ya Jadi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Jadi itu sebenarnya Konsep tiga juga Bagaimana juga Menjelaskan Oke lah Saya tidak perlu Menyerang disitu Saya akan menjawab Ini saja Kita fokus Kita lanjutkan Ini Kita lanjutkan Oke Oh sudah Bisa Jadi saya begini Saya menjelaskan bahwa Ke Keilahian Yesus Kristus Biasanya sering Didebatkan oleh Pihak Muslim itu Menyerang Ini Yesus Kristus itu Alpha dan Omega Awal dan Akhir Di dalam Alkitab Kok jelas Kok ditulis Dia adalah Awal dan Akhir Kalau kita lihat Di dalam ini Ya jelas sekali Di dalam Misalnya Kalau kita lihat Di dalam Yesaya 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 44 Oke Sebentar ya Saya akan lihat Kitab Yesaya Pasal 44 Nah 44 Ayat yang Keenam Ini berbunyinya Demikian Beginilah firman Tuhan Raja Penebus Israel Tuhan Semesta alam Akulah yang terdahulu Dan akulah yang terkemudian Tidak ada Ala lain Selain daripada Padaku Jelas sekali Berkata bahwa Dia ada Awal Terdahulu Dan terkemudian Nah di dalam Kitab Surah Pasal 57 Ayat 3 Juga ada dikatakan Allah adalah Awal dan Akhir Ya Jadi Siapa itu Allah Ala dan Akhir Nah kalau kita lihat Di dalam ini Di dalam Perjanjian baru Kita menemukan Bahwa Awal dan Akhir Di dalam Wahyu Pasal Yang ke Satu itu Kan Ayat yang ke delapan Itu Kan jelas Berkata bahwa Aku adalah Alpha dan Omega Firman Tuhan Yang ada Dan yang Sudah ada Yang akan datang Dan maha kuasa Awal dan Akhir Ya Kemudian Misalnya ada lagi Bilang Oh Di dalam kitab surah Pasal 3 Ayat 135 Juga berkata begini Hanya Allah yang bisa Mengampuni Dosa Oke Hanya Allah Yang bisa Mengampuni Dosa Maka kita cek Kalau di dalam Alkitab Kita cek di dalam Alkitab Ya Kalau bilang Hanya Allah yang Mengampuni dosa Kalau kita lihat Di dalam Alkitab Kitab Masmur Kitab Masmur Kitab Masmur Pasal yang Ke 51 Kitab Masmur 51 Ayat yang ke 6 Kita akan lihat disini Terhadap engkau Terhadap engkau Sajalah aku telah berdosa Dan melakukan apa Yang kuanggap jahat Supaya ternyata Engkau adil Dan putusanmu Bersih dalam penghukumanmu Sesungguhnya Dalam kesalahan aku Diperanakan Dalam dosa aku Dikandung Sesungguhnya Engkau berkenan Akan kebenaran Dalam batin Dan dengan diam Engkau memberitahu Hikmat Tuhan Jadi begini Hanya Allah yang berhak Mengampuni Dosa Maka ketika Yesus datang Ke dunia ini Kemudian Ia mengampuni Dosa Misalnya di dalam Matius itu kan Ada Yesus Mengampuni Dosa Pasal yang Kesembilan Ayat yang Kedua itu Maka dibawanya Orang kepada Seorang lumpuh Terbaring Di tempat tidurnya Ketika Yesus Melihat iman mereka Berkata lagi Kepada orang lumpuh itu Percalah hai anakku Dosamu sudah Diampuni Jadi banyak Ayat di dalam Alkitab Yesus mengampuni Dosa Yang menggenapi Apa yang juga Dikatakan dalam Kitab surah Pasal 3 S35 Bahwa dia mengampuni Dosa Allah Hanya Allah Yesus adalah Allah Yang mengampuni Dosa Tidak ada di Mana kitab Manapun Tokoh agama Apapun Yang mengampuni Dosa Yang berani Mengampuni Dosa Yesus Mengampuni Dosa Nah Kemudian Dalam ini juga Kitab surah Pasal 22 Ayat 56 Dan 57 Dikatakan Allah Yang menghakimi Dunia Di hari kiamat Yang ber Amal soleh Akan masuk surga Dan yang kafir Yang mendustakan ayat Akan kena azab Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Di dalam kitab surah Ada berkata demikian Nah di dalam kitab masmur Kalau kita lihat Di dalam kitab masmur Juga ada berkata demikian Nah di dalam kitab masmur Pasal yang ke-9 Kalau kita cek Kitab masmur pasal yang ke-9 Ayat yang ke-8 Kita cek disini Nah Juga ada berkata Dialah yang menghakimi dunia Dengan keadilan Dan mengadili bangsa-bangsa Dengan kebenaran Demikianlah Tuhan Turut besar Tuhan Adalah tempat perlindungan Bagi orang yang terinjak Tempat perlindungan Pada kesesakan Nah kemudian kita cek Di dalam Alkitab Kita cek di dalam Alkitab Matius 25 Kita cek di dalam Alkitab Matius 25 Apakah Yesus juga akan menghakimi Dunia Itu loh ya Kita akan cek Ayat 31 Matius 25 Ayat 31 Apabila anak manusia datang Dalam kemuliaan Dan Semua malaikat bersama dengan dia Maka ia akan bersemaim Di atas tatah kemuliaannya Lalu semua bangsa Akan dikumpulkan di hadapannya Dan ia akan memisahkan mereka Seorang dari seorang Sama seperti gembala Memisahkan domba Dan Yesus yang akan menghakimi Dia akan datang Pada akhirnya nanti Dan membenarkan Yang menghakimi siapa? Allah katanya Dia adalah Tuhan Allah Nah Kemudian apa lagi? Allah maha benar Di dalam Kitab Surah Pasal 22 E6 Dikatakan Allah maha benar Alha Ya Awal dan akhir Dia adalah Allah yang maha Maha benar Nah Yohanes Pasal 14 E6 Akulah jalan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun datang Kepada papa Kalau tidak melalui Aku Nah itu membenarkan dia Yesus adalah Kebenaran Dimana ada yang Berani membantah Bahwa Yesus Bukan kebenaran Dia sendiri mengatakan Akulah kebenaran Kemudian dia berkata lagi Allah Akan Membangkitkan orang mati Nah Di dalam kitab Surah Pasal 22 E7 Dikatakan Allah Membangkitkan Mereka yang dari Kubur Dibangkitkan Hanya Allah yang bisa Melakukannya itu Oke Kemudian Di dalam Yohanes Kalau kita lihat di dalam Kitab Yohanes Ya Kitab Yohanes Pasal 11 Ayat 25 Kan jelas disini Dikatakan bahwa Jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya Kepadaku Ia akan hidup Walaupun sudah Mati Yesus adalah Kebangkitan dan hidup Jadi ini dia melakukan Pekerjaan-pekerjaan Allah Yang manusia biasa Tidak bisa lakukan Dan dia mati saja Bangkit Hanya orang-orang Yang Tidak mengerti Dan tidak bisa berlogika Dengan baik Ya Dan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan Ya Banyak sekali sebenarnya Di dalam Alkitab itu Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Dan Allah Ya Jadi Bagaimana kita bisa Mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan Kalau misalnya lagi Matius ya Kalau kita lihat lagi Matius pasal 22 Matius pasal 22 Ayat 42 Ini ada berkata begini Ketika orang Farisi Sedang berkumpul Yesus bertanya kepada mereka Katanya Apakah pendapatmu Tentang Mesias anak Siapakah dia Kata mereka Kepadanya Anak Daud Katanya kepada mereka Jika demikian Bagaimana Daud Oleh pimpinan roh Dapat menyebut Dia Tuhannya Ketika Iyar berkata Tuhan telah berfirman Kepada Tuanku Duduklah di sebelah kanan Sampai musuh Musuhku taruh Di bawah kagimu Jadi Daud Menyebut dia Tuhannya Tuhannya Bagaimana Mungkin Anaknya pula Nah Mereka jadi bingung Orang Farisi dan Saduki Daud saja menyebut Yesus adalah Tuhannya Mesias gitu loh Jadi jelas sekali Banyak lagi di dalam Ayat lah Saya kalau mau Kemukakan Jadi banyak sekali Nanti jadi panjang Nah sahabatku Dimanapun Anda berada Pemahaman Pemahaman Yang Menyerang kekristenan Sesungguhnya mereka Pakai dasar Kitab lain Dan Kalau kitab lain Mereka Kitab mereka Kita Pertanyakan Nah ini bisa jadi Pusing nanti Oleh sebab itu Saya Saya tidak perlulah Ya Mempertanyakan itu Tetapi Ini adalah Defense Tanggung jawab saya Untuk memberikan Jawaban Kepada setiap orang Yang menuntut Pertanggung jawaban Iman yang ada pada Paramu 1 Pes 3.15 Jadi saya Mempertanggung jawabkan Nah sahabatku Dimanapun Anda berada Kiranya Ini Dapat mencerahkan Kita semua Dapat membantu kita Untuk tetap beriman Dan tetap setia Kepada Tuhan Bersama saya John Sung Jesus My Savior